Kawan-kawan, akhir-akhir ini pinggang saya sakit. Saya juga nggak tahu karena memang ada kudis kipaha itu, atau gimana kurang tahu. Tapi akhir-akhir ini menumpang nggak kuat lagi, menumpang badan ini. Kayaknya mau berdiri susah, sementara dulu nggak gitu kali. Jadi, ya tentunya kita juga pergi ke dokter juga lah. Ini dokter dia bilang, okelah kita tunggu dulu, Pak, ini kalau udah bayi kita lihat. Ambil kuat dia. Itulah dokter mengatakannya. Tapi yang penting saya gitu kok tiba-tiba. Tiba-tiba lho. Terus nggak bisa menumpang, dia nggak kuat gitu. Mau berdiri ya nggak kuat. Mau berdiri, di... Ah, susah kali lah. Ya itulah. Akhir-akhir ini kok bisa datang kayak gini. Yang biasanya bisa lancar, berdiri, bisa jalan, walaupun nggak sakit ya. Tapi kalau tujuan masih bisa. Tapi akhir-akhir ini nggak mesti papa diangkat. Wuh. Tapi pikir saya lah. Kawan-kawan. Apis pikir saya. Jadi, ya kawan-kawan yang seperti saya ini ada pernah mengalami kayak gini. Tiba-tiba terus nggak mau dia nggak bisa kita berdiri. Ya kan? Kalau dikatakan salah makan, ya orang makan aja pun udah dikali sikit-sikit kok. Artinya menurunkan berat badan. Tapi juga nggak mau turun-turun. Jadi masih bingung saya. Kayak mana cara menurunkan berat badan ini kurang tahu juga, Wak. Bingung saya. Jadi ya, ya kira teman-teman saya, yang situ saya ini, kalau ada penyakit kita yang seperti ini, ya sabar-sabar aja lah. Ya bilang sama anak-anak, dia urus kita. Ya kan? Tentunya jangan ada pikiran lah. Kalau banyak pikiran, aduh. Ya penyakit juga nambah. Nah, ya itu ya. Jadi ya, yang nyanya-nyanya bersabarlah kita. Ya? Ya oke ya, teman-teman ya.